Oke selamat sore teman-teman, balik lagi bersama gue, Bro Buha dari Tribuara Motorsport Tempatnya jual beli Motorsport, second berkualitas, sortiran terbaik, harga terbaik dengan kondisi terbaik Nah di video kali ini gue mau bikin video informasi mengenai motor 250cc terbaik versi Tribuara Motorsport Kenapa gue bikin video ini, karena ternyata banyak juga teman-teman itu subscriber terutama yang suka WA Nah nanyain, Bang motor 250cc terbaik apa ya, saya baru mau pakai motor kelas 250cc Nah di video inilah akan gue berikan informasi yang lengkap mengenai motor 250cc terbaik versi Tribuara Motorsport Jadi langsung aja disimak videonya teman-teman sampai habis ya Daftar motor kelas 250cc terbaik versi Tribuara Motorsport yang terbaik pertama adalah Tentunya Kawasaki Ninja 250 FE Old Generasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Kenapa? Yang pertama, Ninja 250 FE Old ini tidak banyak kendala, tidak banyak PR Memang motornya diciptakan, menurut gue itu motornya kuat Tidak ada masalah pada radiator seperti kompetitornya yang lain Kedua, dia itu spare partnya murah teman-teman dan banyak substitusinya Nah seperti yang sering gue bilang, Ninja 250 FE Old ini kayak kampas remnya Bisa diganti sama punya Supra X walaupun gue gak rekomendasi Karena kapasitasnya berbeda, kapasitas Supra dengan Ninja tentunya sudah berbeda Lalu ada juga dia filter olinya bisa diganti pakai punya Nissan Divina atau dengan merek lain Pokoknya yang bentuknya sama udah pasti masuk Nah, yang ketiga teman-teman Ninja 250 FE Old ini kalau kita rusak mau servis Itu bengkel-bengkel pinggir jalan, bengkel-bengkel biasa Kita gak perlu ke Kawasaki kalau hanya motor up Itu bengkel-bengkel biasa itu udah bisa megang teman-teman Udah banyak mekanik-mekanik yang bengkel-bengkel biasa itu udah bisa megang, bisa nanganin Kawasaki Ninja 250 FE Old Generasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Nah, yang keempat Desain body-nya teman-teman Kawasaki Ninja 250 FE Old ini Menurut gue dia punya desain body yang bagus banget Gak termakan oleh waktu Dari tahun 2012 sampai tahun 2022 sekarang teman-teman Sudah 10 tahun Bila dia disebelahin aja tuh sama motor-motor yang muda tuh Body dia masih gue anggap yang paling keren, paling keker, paling gede, paling berisi teman-teman Itulah kenapa gue membuat list Ninja 250 FE Old itu sebagai yang terbaik pertama teman-teman Kita langsung masuk ke yang terbaik kedua teman-teman Ini menurut versi gue, menurut versi Tribuano Motosport Jatuh kepada CBR 250RR Yang dia generasi tahun 2016 sampai 2022 ini teman-teman Dia masih sama Kenapa teman-teman? Karena buat gue teman-teman Ada juga teman-teman yang nanya Bang, saya mau pake 250 CC pertama kali nih Cuman, saya pengen yang kenceng Oke, itu udah jelas CBR 250RR teman-teman Dia bodinya gak gembrot, ramping, dan ringan Terus dia punya mode berkendara Ada tiga mode Comfort, Sport, dan Sport Plus Yang ketiga Terbaik ketiga di kelas 250 CC menurut gue Menurut Buano Motosport Jatuh kepada Yamaha R25 teman-teman Kenapa teman-teman? Karena Yamaha R25 ini Lu menang kenyamanan teman-teman Shockbreaker dia itu menurut gue yang paling empuk depan belakang Lalu juga posisi berkendaranya gak terlalu pegel teman-teman Dibandingkan dengan kompetitornya CBR 250 Ataupun Ninja 250 EVO Makanya dia masuk sebagai list nomor tiga terbaik Kelas 250 CC menurut Buano Motosport Jangan dulu ya Kopi Yang keempat teman-teman Yamaha MT25 Mungkin teman-teman bertanya Kenapa Yamaha MT25 masuk dalam kategori Kelas 250 CC terbaik Menurut Buano Motosport Karena teman-teman nomor empat ini Yamaha MT25 ini Dia punya mesin yang sama Percise dengan Yamaha R25 Cuman dia bedanya ini gak Gak berfaring dia naked Dan kelebihannya adalah Stangnya itu nyaman banget Kita gak terlalu nonggeng Dia bener-bener nyaman banget Dan biasanya motor ini Motor kesukaannya Motor idamannya para bapak-bapak Yang masih gaul teman-teman Makanya gue masukin dia sebagai Motor terbaik Di kelas 250 CC Jenis nomor empat ya teman-teman Untuk motor 250 CC terbaik Kelima teman-teman menurut versi Tribuano Motosport Jatuh kepada Ninja 250 SL Mono Atau yang biasa disebut Ninja Mono Ninja RR Mono Ninja 250 Satu cylinder Itu sebutannya banyak banget teman-teman Kenapa teman-teman Satu Motor ini Yang jelas Pasti harganya murah Di kelas 250 CC Kedua Kalau teman-teman suka Betot-betotan tuh Dalam kotak Dari lampu merah Pembalap lampu merah Yang nyari torsi Jambak-jambakannya gila Itu udah pasti jawabannya Ninja Mono teman-teman Seru banget boh Ninja Mono Bakal ketawa-ketawa sendiri Karena Berasa kayak di jambak Setiap kali kita betot gasnya Itulah kenapa dia masuk Sebagai Motor 250 CC Terbaik Kelima Versi 2 Versi 3 Buana Motosport Teman-teman Jadi Begitu teman-teman 5 Motor terbaik Versi Di kelas 250 CC Versi Trivue Motor Yang pertama tadi Gue ulangin lagi Ninja 250 FB All Generasi 2012 Sampai 2017 Kedua CBR 250RR Generasi 2012 Sampai 2022 Sekarang ini masih produksi Sama tipenya Yang ketiga ada Yamaha R25 Yang All Bukan yang New ya Bukan yang 2018 ke atas Yang keempat Ada Yamaha MT25 Dan yang kelima Kawasaki Ninja 250 SL Mono Atau Ninja RR Mono Ninja Mono Itu sebutannya teman-teman Jadi teman-teman Kalau mau nyari Motor plus 250 CC Teman-teman bisa langsung aja Hubungin kita Nanti nomornya bakal gue Seperti biasa Cantumkan di deskripsi Atau boleh follow juga Instagram Kita di Atribuano Motosport Cuman memang Kita tergantung stok teman-teman Karena gak bisa stok Banyak-banyak teman-teman Cuman sekalinya stok Pasti gue jamin Itu unit yang terbaik Sortiran terbaik Teman-teman Tinggal pake aja Gak bakal ada PR Unit dari Teribuano Motosport Gue jamin Oke deh teman-teman Begitu dulu Dan yang terakhir adalah Salam satu hobi teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati